Di awali dengan atraksi berbagai kendaraan alutsista TNI, upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-77 dimulai. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan seperti marching band dari anggota TNI, demonstrasi peleton senapan angkatan darat, laut dan udara, madihin, tari tradisional dari 10 provinsi di Indonesia, atraksi halang rintang dan ketangkasan. Tidak hanya membahagiakan bagi anggota TNI, acara ini juga menarik bagi warga yang mengaku terhibur dengan beragam pertunjukan berbagai seni lokal serta pertunjukan ketangkasan dari anggota TNI secara langsung. Jadi terhibur atau seperti apa? Sangat terhibur, mbak. Ada harapannya kamu ulang tahun TNI ini? Semoga TNI semakin jaya, darat, laut dan udara. Senang mbak anak saya tuh, kalau ngeliat kayak gini senang banget ya. Warga berharap TNI semakin jaya dan dekat dengan rakyat dalam melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. TNI di Banjarbaru ini sangat meriah dan tentunya meriah dari beberapa tahun sebelumnya karena memang beberapa tahun kemarin itu sudah COVID-19 ya. Dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan secara meriah. Juga ada penampilan-penampilan budaya juga menghibur ibu ya? Iya, mengangkat budaya-budaya lokal juga. Peringatan hari ulang tahun TNI tahun ini juga menjadi acara yang paling meriah dibanding dua tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!